Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my kitchen Kali ini aku mau berbagi resep Tentang bagaimana caranya kita Makan kebab Tapi dalam bentuk sambosa Nah, namanya Sambosa kebab Mau tahu bahan-bahannya? Kita berikut ini Intro 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 Nah, untuk cara cara membuatnya ini sangat simple yaitu kita sediakan kulit sambosa lalu kita pakai daging kebab yang sudah siap saji daging kebab ini kita bisa beli di toko-toko kebab atau nanti kalau yang pengen beli nanti saya akan kasih nomornya ya yang jualan ini enak banget dijual dibuatnya dari daging sapi asli nah nanti kita akan membuat saus untuk dressingnya yaitu saus Tosan Island aku akan ajarkan dan juga kita tambahkan keju mozzarella dan ini campuran dari tepung terigu dan air untuk mengelam sambosannya yang udah jadi oke nah pertama-tama kita campurkan satu cup mayonaise ini mayonaise plain ya lalu kita tambahkan beberapa sendok saus sambal ini saya pakai yang merek ini merek belibis jadi saus cabai belibis yang mau pedas boleh ditambahkan yang enggak suka pedas boleh dikasih sedikit aja ini kita mix jadi satu ya nah jadilah Tosan Island kita yang untuk dressing si kebabnya kalau kalian nggak mau bikin bisa langsung pakai saus Tosan Island yang udah jadi ya kalau untuk pengirit boleh nih dibuat ya seperti ini nah untuk tahap pertama saya akan mengajarkan bagaimana cara melipat kulit sambosa ya pertama kita berikan lemnya lem ini adalah campuran dari satu sendok makan tepung terigu di encerkan dengan air ya secukupnya aja sampai menghasilkan kekentalan yang kita inginkan seperti ini lalu kita bentuk seperti kerucut ya kita bentuk seperti kerucut seperti ini ujung-ujungnya ini harus rapat ya ujungnya ini harus rapat dan ujung ketemu-ujung harus ketemu seperti ini oke lalu yang pertama kita akan masukkan si daging kebabnya kita masukkan daging kebab secukupnya lalu kita isi kembali dengan keju mozzarella dan sedikit saus dressing ya secukupnya saja seperti ini nah seperti ini ya lalu kita lipat perlahan kita lipat perlahan seperti ini lalu kita lipat lagi segitiga seperti ini kita lipat lagi seperti ini lalu lem di ujungnya lalu kita masukkan ke dalamnya ya seperti ini kita lem nah udah jadi saya akan ajakan sekali lagi ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai kita lipat-lipatin sudah selesai kita isi kulit sambosanya buat kalian yang pengen ditaruh di freezer biar sekali-sekali kalau misalnya ada anak minta digorengin suami pulang kerja minta digorengin sambosa kita bisa simpen di freezer ya bisa simpen di freezer kita taruh di di tempat plastik kedap udara seperti ini ya kita tata kita atur ya seperti ini lalu jangan lupa setelah lapisan bawah kita atur seperti ini lalu kita lapis di atasnya kita lapis dengan plastik agar tidak lengket lalu kita tata di atasnya lagi sampai full sampai full nanti per layer kita kita lapisi dengan plastik lalu kita tutup dengan rapat kita taruh di freezer ya dan sambosa ini awet 2 sampai 3 bulan loh nah untuk kalian yang pengen digoreng langsung kita langsung praktekin goreng yuk nah cara menggoreng sambosa kita panaskan minyaknya jangan sampai terlalu panas jadi panaskan dengan api kecil apabila kita sudah merasa sudah ada uap panasnya boleh kita masukkan satu persatu sambosanya seperti ini agar apa agar tidak mudah gosong ya begini cara menggoreng sambosanya oke lalu kita pisah-pisahkan sampai nanti dia berbui ya nah setelah sudah cukup panas kita siram-siram diatasnya agar apa agar sambosa dia mengembang ya seperti ini kita siram-siram terus nanti kalau dibaliknya sudah harus dibalik kita balik agar matangnya sempurna rata ya siram-siram terus seperti ini harus dengan api kecil ya sampai jumpa ya 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 Nah ini kalau sudah golden brown seperti ini Berarti dia sudah matang ya Langsung boleh kita angkat Berhasil ya kita bikin sambosa kebab Buat yang di rumah yang penasaran Langsung di teko ya Nah setelah kita keringkan minyaknya Sekarang saatnya kita plating Untuk penyajian bersama keluarga Usahakan kita penyajikan dengan cantik ya Seperti ini Keren kan Seperti ini Bisa dinikmati juga bersama dengan saus sambal atau dengan saus tomat Oke sahabat foodie Menu resep sambosa kebab kita sudah jadi Buat kalian yang punya pertanyaan tentang resep sambosa kebab ini Kalian bisa tulis komentar di bawah ini Dan jangan lupa subscribe, like, dan share Dan tonton terus Kederaan foodie Biar aku semangat terus masaknya Oke Masakan aku enak kan Oke bye Bubi love ya Nah sekarang saatnya kita cicipin nih sambosannya Bismillah Kebabnya full Mulai relanya melted Isian kebabnya The best Langsung Direkuk ya Hmm 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 Terima kasih sudah menonton!